Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan dari video pertama kemarin kita sampai pada rangkaian control forward reverse pada motor induksi 3 fast dengan memanfaatkan inverter secara sederhana menggunakan inverter vendor Mitsubishi baik langsung saja kita lanjutkan jadi kemarin kita sampai sini ini adalah sebuah inverter Mitsubishi kemudian ini adalah motor induksi 3 fast sesuai dengan yang kita pahami sebelumnya jika kita mempunyai motor dengan rate dayanya adalah 3,5 kW maka kita harus memanfaatkan inverter dengan applicable rate yang dayanya di atas 3,5 kW jadi yang kita manfaatkan disini adalah inverter dengan applicable rate nya daya sebesar 3,7 kW untuk terminal RST ini ditambah dengan PE PE disini adalah terminal pemungian sedangkan RST disini adalah sebagai terminal masukan untuk fase RST pada jaringan 3 fast sedangkan UVW dan PE ini terhukung dengan inputan pada motor induksi 3 fast untuk terminal STF SD dan STR ini terhukungan dengan 2 buah relay yang mana relay ini akan bekerja bergantian jika CR1 yang bekerja maka SD ini akan terhukung dengan STF artinya motor akan bekerja atau berputar forward sedangkan jika CR2 yang bekerja CR1 off maka SD akan terhukung dengan STR maka motor akan berputar reverse karena inverter itu bisa kita set dengan mode internal kontrol maupun eksternal kontrol untuk pengaturan kecepatan motor maka disini disediakan terminal untuk pengaturan kecepatan motor dengan mode eksternal yaitu mengatur keputaran kecepatan dengan mematukan sebuah potensio yang terhukung pada terminal kaki 10, 2, dan 5 setelah kita melakukan wiring antara inverter dengan motor dan juga dengan jaringan 3 fast kita juga akan membuat sebuah rangkaian kontrol kita bisa melihat rangkaian kontrol ini kita gunakan untuk mengaktifkan motor ini apakah dia bekerja secara reverse atau bekerja secara forward kita lihat secara prinsip rangkaian kontrol ini ini emergency tombol kita gunakan jika terjadi kondisi yang tidak kita harapkan kemudian tombol start ini atau tombol stop ini kita gunakan untuk memulai motor bekerja awal sedangkan tombol on 1 dan tombol on 2 kita gunakan apakah motor ini bekerja reverse atau forward artinya kalau kita tekan tombol on 1 ini on dan ini off maka relay cr1 akan on artinya ini akan on karena relay cr1 dan cr2 aktif normally off dan yang cr1 cr2 yang ini aktif normally on maka jika ini on maka cr1 ini on jika cr1 ini on karena ini normally off pekerjanya maka pada saat ini on ini menjadi off artinya cr2 menjadi off jika cr2 off maka ini karena normally off maka ini menjadi on artinya jika ini on maka ada aliran arus masuk dari sumber satu fas menuju ke relay cr1 menuju ke control sehingga terhubung antara sc dengan stf pada saat yang kita tekan adalah tombol on 2 maka ini kita tekan maka ini akan on jika ini on maka ini menjadi off karena ini off maka cr1 menjadi off cr1 off maka ini menjadi on artinya cr2 akan on cr2 on maka terminal sd akan terhukum dengan str artinya motor akan bekerja secara reverse jadi begitu secara prinsip rangkaian ini bekerja untuk selanjutnya untuk memahaminya Anda bisa memahami prinsip kerja rangkaian berdasarkan penjelasan pada slide di sini demikian yang kita bisa jelaskan terkait dengan menggunakan variable frequency track atau variable speed track atau yang kita kenal dengan inverter terkait digunakan untuk mengatur putaran kecepatan pada motor selanjutnya ini bisa pelajari bagaimana mengatur kecepatan motor penggerak pompa dengan menggunakan variable speed drive dengan kajian data seperti yang terlihat pada data seperti berikut untuk penyelesaian dari kajian data ini nanti akan saya sertakan penjelasannya dalam bentuk file word yang akan saya sertakan dan saya upload di google classroom tujuannya disini nanti kita ingin melihat dengan menggunakan kajian data pompa tersebut bagaimana menentukan parameter frekensi untuk mengatur kecepatan motor agar sesuai dengan kebutuhan dan dapat dikenakan sebagai optimasi pengelamatan energi listrik baik terima kasih sekian dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih